Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya Pada video ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara untuk mengecek nilai UAS Universitas Terbuka dan juga saya akan memberikan tutorial mengenai cara untuk mengecek IPK keseluruhan dari UAS yang telah kita lalui. Mungkin video ini saya buat sudah cukup terlambat karena nilai mata kuliah sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu namun karena masih banyak mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama yang belum mengetahui cara untuk mengeceknya jadi pada kesempatan ini saya akan membuatkan tutorialnya oke langsung saja kita mulai tutorialnya ya kita langsung saja masuk ke website siaut.ac.id nanti link akan saya tulis di deskripsi selanjutnya kita pilih DNU dan KTPU nah disini ada tulisan daftar nilai ujian kita langsung masuk ke situ ya teman-teman nah disini kita isi masa atau waktu ujian yang ingin kita cek untuk tahun ini kita masukkan 2022 ini kita isikan dengan NIM kita kita isi tanggal lahir ini dan juga kode verifikasi kita tuliskan di bagian sini dan kita klik cari nah maka akan muncul daftar nilai ujian ini untuk cara yang kedua ini kita harus login terlebih dahulu ke akun sia kita dan kita isikan alamat email dan juga password dari akun sia kita ini dan juga kita jawab pertanyaan sebagai kode verifikasi untuk masuk dan kita klik login nah kita masuk pada bagian non pendas dan kita masuk pada menu laporan lalu kita pilih daftar nilai ujian nah ini kita isikan saja masa ujian yang akan kita cek dan klik cari nah disini sudah muncul nilai ujian kita dan untuk yang ketiga saya akan memberikan tutorial tentang cara mengecek IPK dari keseluruhan ujian yang telah kita lalui oke langsung saja kita masuk ke menu laporan dan kita klik LKM umum nah disini langsung saja kita isi dengan NIM kita dan kita klik cari nah disini sudah muncul nilai-nilai dari ujian yang telah kita lalui ini ada semester pertama kedua, ketiga, dan seterusnya dan kita langsung saja ke bagian bawah disini ada IPK keseluruhan dari semua ujian yang telah kita lalui oke mungkin itu saja video yang dapat saya berikan terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati